hai assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel unik pernik ya untuk video kali ini aku akan membuat money bukit tapi ini cuman 10 lembar aja dan hasil bukitnya itu size yang besar so tonton video ini sampai selesai lihat tips-tipsnya supaya tidak ketinggalan dan buat kalian yang bergabung di channel ini jangan lupa untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku oke ini tadi kita sudah bikin untuk pegangannya ya teman-teman setelah itu kita akan rangkai untuk uangnya nah jadi untuk tipsnya itu kalau pengen hasil bukitnya itu yang size besar ya teman-teman yang pertama pegangannya itu harus besar kemudian yang kedua rangkaian uangnya ini harus lebar-lebar ya teman-teman jadi hasil bukitnya nanti akan lebih melebar dan size-nya akan besar gitu ya untuk styrofoamnya kalian bisa lihat sendiri tadi aku pakai nya itu bertingkat gitu ya teman-teman supaya hasil rangkaian kita lebih maksimal aja dan lebih bagus ya nah ini aku tambahin bunga artificial untuk bunganya aku pakai warna pink peony dan juga putih lili untuk link pembeliannya nanti akan aku taruh di description box jadi kalian bisa langsung klik aja dan beli yang samaan kayak aku untuk harganya ini relatif murah ya teman-teman ada yang Rp12.000 dan ada yang Rp15.000 oke kita akan ke proses yang selanjutnya jadi ini kita potong kertas tisu aku bagi jadi empat bagian kita akan pasang untuk di bagian depan ya teman-teman nah ini aku taruh seperti ini untuk cara lipatnya kalian bisa ikutin aja sesuai di video aku jadi kalau kita pakai kertas tisu ini hasil buketnya juga akan terlihat lebih maksimal ya teman-teman jadi lebih gembul gitu dan juga untuk pegangannya seperti tangkai dan tusuk satenya itu lebih rapi nggak kelihatan ya nah semakin gembul untuk kertas tisunya nanti akan lebih bagus ya teman-teman oke next ini aku pakaiin kertas selupin yang bening ini lisnya hitam kemudian ini aku ukur dulu untuk tingginya dan langsung aja aku potong di bagian bawahnya ya teman-teman nah untuk bagian atasnya ini yang akan aku pakai untuk bagian pertama kita wrapping jadi ini kita bikin centernya dulu ya teman-teman nah untuk centernya ini kita pakai selupin yang bening jadinya seperti ini ini tinggal kita isolatif aja oke seperti ini untuk centernya ya teman-teman kemudian kita akan bikin untuk layar yang berikutnya ini aku pakai kertas warna hitam yang transparan ya teman-teman dan ini satu lembar aku bagi aja jadi dua kemudian untuk tingginya ini lagi-lagi aku ukur dulu ya teman-teman nah seperti ini teman-teman kemudian ini tinggal kita potong bagian yang sudah kita ukur dan kita pakai yang bagian yang lebih tinggi dulu ya teman-teman ini kita akan pasang untuk di layer yang pertama ini aku pasang di bagian sebelah kiri untuk bagian yang sebelah kanannya sama ya teman-teman dan untuk cara pasangnya kalian bisa lihat sendiri itu agak aku remes dikit-dikit ya teman-teman kalian bisa ikutin sesuai di video aku aja next kita akan bikin untuk di layer yang keduanya untuk di layer yang kedua ini aku pakai kertas selupin yang lisnya bening ya teman-teman terus ini setengah lembar dibagi dua kemudian aku lipat lipat es aja dan bisa langsung dipasang untuk layer yang keduanya ya teman-teman nah jadinya seperti ini ini pemasangannya agak mepet ke atas ya nah ini untuk lipat esnya seperti itu kalian bisa ikutin aku kemudian aku isolatif dulu biar nggak geser untuk hasil lipatannya dan kemudian tinggal kita pasang untuk di layer yang kedua sebelah kanan seperti ini teman-teman ini aku isolatif nah hasilnya seperti ini nah cantik banget ya jadi untuk kertasnya itu selang-seling banget ya teman-teman kemudian ini aku pakai sisa potongan di layer yang pertama tadi teman-teman nah ini tinggal kita lipat es dan kita taruh untuk di layer yang ketiga nah seperti ini teman-teman tinggal dirapiin aja dan jangan lupa untuk diremes sedikit ya untuk bagian yang sebelah kanan lakukan hal yang sama ya teman-teman ini masih dengan lipatan es kemudian di isolatif dulu biar lipatannya itu nggak geser ya kemudian langsung aja dipasang seperti di video kalian dan bisa ikutin aku nah seperti ini ya teman-teman jadi ini hasil buketnya nanti itu bener-bener size yang besar tapi kita maksimalkan dengan kertas selopin sedikit ya teman-teman kemudian ini kita pakai sisa potongan di bagian yang center tadi ini kita pakai selopin yang boning dan itu tinggal kita lipat es ya teman-teman lagi-lagi untuk bagian sebelah kanannya seperti ini teman-teman dan untuk bagian sebelah kirinya sama ya ini akan kita pasang kertas selopin yang bening nah ini jadinya seperti ini ini agak aku remes-remes sedikit ya teman-teman kemudian langsung aja di isolatif next selanjutnya ini aku pakai kertas yang transparan hitam ya teman-teman setengah lembar kertas warna hitam ini akan aku pakai untuk di bagian bawahnya sini jadi ini untuk menutupin gitu ya teman-teman nah ini aku sesuaikan aja sama lingkar kardusnya atau lingkar pegangannya jadi untuk bagian bawahnya ini ini nanti akan menjuntai panjang gitu ya teman-teman nah ini kita pakai sisa kertas potongan yang tadi yang warna hitam list list transparan ya teman-teman kemudian ini akan kita pasang untuk di layar yang berikutnya dan ini setengah lembar kertasnya itu dibagi jadi dua aja ya teman-teman kemudian ini dipasang aja dibawah seperti ini hasilnya itu jadinya bertangga gitu ya teman-teman cantik banget untuk wrapping kemudian kali ini dan kalian bisa ikuti untuk cara aku melipat atau memasangnya itu ya teman-teman jadi ini tuh agak diremes-remes sedikit gitu sesuai dengan pola di atasnya nah jadinya seperti ini setelah diisolatif ini cantik banget ya teman-teman untuk hasil wrapping pada kesempatan kali ini untuk yang terakhir ini aku pakai in sisa potongan di pegangannya tangga tinggi ya teman-teman jadi ini setengah lembar dibagi jadi dua aja dan ini untuk penutup di bawahnya ya teman-teman ini untuk layer yang bener-bener terakhir banget jadi untuk hasil buketnya ini bener-bener size yang XL besar tapi kita cuman wrapping 10 lembar money buket aja ya nah ini untuk bawahnya seperti ini tinggal dirapiin aja ya teman-teman dan untuk pegangannya itu juga berlayer bagus banget ya oh ya teman-teman ini aku tambahin satu lembar kertas tisu di bagian bawah sini karena masih agak kosong gitu ya teman-teman nah ini jadinya aku tambahin satu aja nyempil gitu biar lebih padat aja ya supaya nggak kelihatan untuk hasil wrappingan kita tadi kemudian untuk langkah yang terakhir ini tinggal ditambahin pita aja teman-teman untuk pintanya ini aku pakai perpaduan warna putih dan juga pink jadi untuk pintanya ini aku sesuaiin sama listnya ya teman-teman itu ada list kayak rose gold gitu dan kemudian aku biar sama dan kontras gitu aku tambahin aja pakai warna yang pink dusty ini untuk ukurannya itu 1 cm dan ini aku pasang berlayer-layer kayak gitu teman-teman supaya hasil pitanya itu bener-bener gembul banget ya dan untuk cara ikat pitanya itu simbolnya kalian bisa lihat sesuai di video aku ya dan supaya lebih gembul ini aku tambahin sampai beberapa layer dan itu ditautin di karetnya ya teman-teman jadinya itu kokoh kita tambahin dulu untuk logo brand toko kita ya teman-teman jadinya supaya brand kita itu lebih dikenal dan hasil bugetnya itu terlihat lebih premium ya teman-teman ini aku ikat pakai tali rami seperti ini posisinya di tengah-tengah ya teman-teman kemudian baru di lamp di keatasin supaya lebih cantik dan lebih rapi ya jadi untuk pitanya ini nggak akan geser kemana-mana dan jangan lupa tambahin juga untuk logo di atasnya ya oke sampai disini dulu untuk video kali ini semoga videonya bermanfaat terima kasih yang sudah menonton videonya sampai selesai ya jangan lupa untuk subscribe like dan share ke sosial media kalian komen jika ada yang ingin kalian tanyakan see you on the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati